Assalamualaikum Pak Anies, perkenalkan nama saya Rizal Pak Anies Di 2019 saya pendukung Prabowo, bahkan saya menyumbangkan uang untuk Prabowo Pak Anies Gaji saya, tabungan saya, saya sumbangkan kepada Prabowo Tiga hari, tiga malam saya gak tidur jagain kotak suara Prabowo Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat Pak Anies Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan Untuk mengolah sawah lana mereka, Prabowo membabat hutan di sana Pak Anies Tadi saya bilang Prabowo itu adalah seorang pengkhianat Oke, ini juga nih Bang Bang, mohon bantuan, dengan salam mohon bantuan Pilihan dari ibu-ibu rumah tangga Yang menjadi tulang punggung keluarga Udah gitu Pak Oh yang kedua, dengan keadaan ekonomi sekarang Yang kami udah membantu suami kami, misalnya nafkah Tidak pernah mencukupi untuk membeli bahan pokok yang begitu melejitnya Pak Kami mohon Bapak, insya Allah diamanahkan jadi nomor 1 RI Pak Tolong perhatikan kami-kami ibu-ibu yang sudah membantu perekonomian keluarganya Pak Oke, baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, berikutnya ngelayan dulu Anak muda biasanya siap untuk perubahan di akhir kali ini Silahkan Pak, langsung ke poinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Pak Anies jadi berisiknya ya Amin Pak Anies Pak Anies Saya mendoakan Dari sebuah tadi Semoga rahmat dan kebaikan Allah Datang sama Pak Anies Pak Anies Saya mewakili para nelayan Saya menyampaikan keluhan saya tentang kehidupan nelayan Yang pertama sekali nelayan yang ada di pesisir Itu sangat susah mencari BBM lupa Ya, iya kan Ya, sangat susah SPBU Kami dibatasi dengan undang-undangnya Pak Tidak boleh pakai jirujan Ya kan Yang kedua Pak Saya tahu Yang kami tahu semua Pak Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah hak rakyat Tetapi Kami rakyat miskin Sampai sekarang ini tidak ada merdeka untuk pendidikan Pak Biaya pendidikan sangat tinggi Pak Sehingga Para anak-anak nelayan Banyak yang putus sekolah Pak Paling-paling tidak sampai kelas 6 Atau tamat SJ Pak Abis itu dia tidak selalu lagi untuk melaksanakan pendidikan yang dituntut elep undang-undang tadi Pak Selanjutnya kami berharap kepada Bapak Itu ada penangkapan ikan secara ilegal di pantai Padang atau ke sisir Sumatera Barat Dengan cara buka cincin Dan cara membom terumbu karang Pak Jadi kalau terumbu karang sudah dibom Kami tidak dapat ikan lagi Pak Jadi untuk itu kami mohon kepada Bukan calon lagi saya bilang bukan calon lagi Pak Bapak jadi Presiden Indonesia Oke terima kasih Oke terima kasih Oke kaum muda Oke kaum muda silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Presiden Karena Anies sudah menjadi Presiden untuk masyarakat Sumatera Barat Isin Pak Presiden saya anak muda ingin menyampaikan impian saya Dan terhadap pola pikir kami selaku anak muda terhadap Bapak Sebelumnya perkenalkan nama saya Arief Rahman Hakim Pak Saya ingin menyampaikan bahwasannya di setiap persemester atau pertahun Universitas-universitas yang ada di Sumatera Barat khususnya Melahirkan banyak-banyak sarjana Akan tetapi lapangan pekerjaannya untuk anak-anak muda sudah tidak tersedia Bahkan tidak ada Yang kedua Biaya pendidikan sangat mahal Pak Mohon ini untuk menjadi catatan untuk Bapak Kedepannya Karena biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun di swasta Itu hampir sama Pak Yang ketiga Pak Pak Ini yang terakhir Perlu Bapak ketahui di Sumatera Barat Identitas kultur dan budayanya itu adalah nomor satu Karena kenapa Di Sumatera Barat sendiri mempunyai banyak komunitas-komunitas kreatif anak muda Art publik di Sumatera Barat tidak ada Pak Bisa dikatakan seperti impor Kami pemuda-pemudi masyarakat Sumatera Barat Menginginkan Nantinya Di Sumatera Barat akan ada seperti taman Ismail Marzuki Yang ada di Kota Jakarta Dan saya berakhir sekali Pak Cukup Bentar Izin Pak Anies Di sebelah kanan Bapak Itu adalah stadion Gor Haji Agus Salim Gor itu adalah Disemakan, dinamakan oleh diplomat Atau tokoh dari rakyat Sumatera Barat Namanya Haji Agus Salim Saya harap Nanti di Sumatera Barat Akan ada stadion berstandar Viva Tidak hanya di Kota Jakarta yang Bapak buat Yaitu JIS Akan tetapi di Sumatera Barat Gor Haji Agus Salim Bisa Bapak renovasikan Untuk berstandar Viva Oke Terima kasih Tenang Pak Anies Tenang Pak Anies Penguasa Atas jawel-jawelnya Di atas penguasa Masih ada mahasiswa Maha kuasa Hidup Pak Anies Pak Anies Presiden Oke baik Cukup Tadi saya belum sebutkan nama saya Tadi saya Pak Assalamualaikum Pak Anies Perkenalkan nama saya Rizal Pak Anies Di 2019 saya pendukung Prabowo Bahkan saya menyumbangkan uang untuk Prabowo, Pak Anis Gaji saya, tabungan saya, saya sumbangkan kepada Prabowo Tiga hari, tiga malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anis Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia Terutama para petani Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan Untuk mengolah sawal adalah mereka Saya meminta kepada Pak Anis Apa jaminan Pak Anis Jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini Terima kasih, Pak Anis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami persilakan kepada seluruh dunusana Oke 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 Baik, silahkan Oke C1, oke Oke Saat Presiden 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 Nah, sekarang sudah saat ya Oke Oke bayu bayu yang wakil kedua wakil kedua oke kita saksikan bagaimana kita yang begitu baik memberikan komitmennya kepada masyarakat Sumatera baik-baik pada yang punya handphone handphone amin Oke ini saatnya panis untuk masuk atas bangung Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk apa kita berkumpul di lapangan ini? Untuk apa? Untuk apa? Lebih keras lagi! Sekali lagi! Lebih keras lagi! Untuk apa? Nomornya berapa? Satu! Nomornya berapa? Lebih keras! Satu! Nomornya berapa? Satu! Angkat tangannya semua! Satu! Nomor berapa? Satu! Namanya siapa? Anies Baswedan! Wakilnya? Ruhaymin! Wakilnya? Wuhaymin! Wakilnya? Wuhaymin! Singkatannya? Amin! Yang pegang microphone jangan ikut bunyi dong! Biar kita-kita semua disini ya! Oke! Namanya siapa? Amin! Wakilnya? Amin! Singkatannya? Amin! Sekali lagi saya mau tanya Kita disini berkumpul karena mau perubahan Betul! Kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua Kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang tidak adil Betul! Kita ingin negeri ini diatur untuk seluruh rakyat Bukan untuk kepentingan keluarga Bukan untuk kepentingan sekelompok orang Betul! Karena itu kita perlu apa? Kita perlu beruang Komentar sekalian Yang bawa bendera Turunkan semua benderanya Turunkan semua benderanya Kita ingin adil Jangan sampai yang di belakang tidak bisa lihat Betul! Kadang-kadang kita gini Kalau sudah dapat kita lupa sampai yang belum dapat Betul ya? Nah jangan Yang di belakang tidak bisa lihat Kalau tidak bisa turunkan Anda gulung Supaya tidak menghalangi pemandangan Partainya apa? Partainya apa? Partainya apa? Apa partainya apa? Apa partainya apa partainya Kok jadi berlomba? Nih partainya ada pengusung tiga pendukung empat Betul? Kita sebutkan urut abjad Siap? Partainya adalah Nasdem PKB PKS Umat Siap sama-sama? Apa partainya? Nasdem PKB PKS Umat Kurang keras Apa partainya? Nasdem PKB PKS Umat Nomornya berapa? Namanya? Angkat tangan semua Nomor berapa? Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Nasdem PKB PKS Umat Apa partainya? Perjuangan perubahan Tidak bisa hanya memenangkan Pilpres Perjuangannya harus menang Pilpres Dan menang legislatif Siap memperjuangkan semua? Siap Serasa semua Tadi kita menyaksikan Dengarkan Tadi kita menyaksikan Keluhan petani Susah solar Ibu rumah tangga Biaya hidup mahal Betul? Anak-anak muda Menginginkan tempat ruang publik yang lebih baik Insya Allah Stadion di sana Seperti pernah dihubungkan Sebulan lalu Nanti dibangun standar internasional Berstandar FIFA di tempat ini Karena nama orang yang digunakan Adalah orang yang kelasnya global Lahirnya di Minang Tapi kelasnya global Namanya Haji Agus Salim Bapak Diplomasi Indonesia Ibu-ibu semuanya Apakah harga beras murah? Apakah biaya pendidikan murah? Apakah solar mudah atau sulit? Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan mahalnya Kita lanjutkan sulitnya Mau? Mau? Jadi perlunya apa? Jadi pilihnya nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Kalau kita ingin perubahan Nomornya? Jadi tadi yang disampaikan juga Balai Bung Rizal Ada satu pesan Rakyat Indonesia sekarang boleh memilih Beberapa hari yang lalu Ada yang menyampaikan Dari orang dalam kubu sebelah Bahwa kubu sebelah Didukung oleh para konglomerat Kita Posternya poster rakyat Datangnya ke sini ongkos sendiri Warna posternya beda-beda Gambarnya beda-beda Karena bukan dikerjakan dengan uang dari Jakarta Tapi dikerjakan dengan uang keringat Setiap orang yang bekerja untuk perubahan di tempat ini Betul Indonesia hari ini punya dua pilihan Mau pilih yang didukung konglomerat Atau pilih yang didukung rakyat kebanyakan Pilih yang mana? Yang rakyat atau konglomerat? Rakyat atau konglomerat? Kita ingin perubahan Supaya negeri ini bukan memberi manfaat pada mereka yang besar saja Jangan sampai negeri ini hanya memberikan manfaat pada yang besar saja Kita ingin yang kecil jadi besar Betul Prinsipnya membesarkan yang kecil Tanpa mengecilkan yang besar Menguatkan yang lemah Tanpa melemahkan yang Itu namanya adil Betul tidak? Jadi Kita mau pilih yang didukung konglomerat Atau yang didukung rakyat? Yang dukung mana? Nomornya berapa? Angkat tangannya Nomor berapa? Surat-surat sekalian Melakukan perubahan ini Membutuhkan kerja keras kita semua Tidak bisa hanya dikerjakan sebagian orang Harus dikerjakan bersama-sama Siap untuk bekerja sampai 14 Februari besok? Siap menjangkau semua? Siap menjangkau semua? Siap menjangkau semua? Siap menjangkau semua? mengkampanyekan untuk perubahan bawa hp nyalakan hp nya sekarang nah ini bukan oleh tiktok belum apa pun oleh tiktok ya nyalain hp nya sekarang nyalain hp nya nyalakan kamera bukan hp nyalain kamera rekam ya direkam ya pesan saya ini direkam ya pesannya direkam apa ini ya masya Allah terima kasih ini ada yang bawain bunga hukum diatur penguasa karena itulah kita melakukan gerakan perubahan kirimkan pesan ini dengan mengenyatakan biaya hidup selama ini mahal solar sulit pupuk sulit pendidikan mahal lapangan pekerjaan sulit kita tidak ingin kondisi ini diteruskan kita ingin terjadi perubahan karena itu kita mengajak kepada semua mari menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih adil dimana pupuknya tersedia dimana saja kapan saja dengan harga terjangkau solarnya tersedia di semua sentra-sentra nelayan lapangan pekerjaan tersedia untuk anak-anak yang mencari pekerjaan dan biaya hidup keluarga-keluarga menjadi lebih murah sehingga keluarga Indonesia bisa menabung catatan ini bisa ibu dan bapak simpan tunjukkan kepada anak cucu di kemudian hari insyaallah disini diberikan umur panjang catatan rekaman ini tunjukkan sambil mengatakan nak dulu di tahun 2024 di saat Indonesia di persimpangan jalan makmu ini ibumu ini ayahmu ini bukan penonton di rumah yang tidak berbuat ayahmu ibumu pasang poster untuk perubahan ajak semua untuk perubahan bikin segala macam pamflet untuk perubahan datang di pertemuan di GOR tanggal 25 Januari 2024 nah orang tuamu adalah pejuang perubahan teruskan perjuangan itu ke masa yang akan datang catatan ini jadi bukti bahwa ibu dan bapak punya rekam jejak perjuangan bukan penonton dan ini lebih penting lagi dikatakan kenapa? karena ini ranah minang ranah minang yang menghadirkan menumbuhkan pejuang-pejuang pendiri republik ini orang-orang yang memberikan contoh kompeten berintegritas dan ketika mereka mendirikan republik mereka tidak mendirikan untuk anak dan keluarganya mereka mendirikan untuk seluruh rakyat Indonesia dan ibu bapak yang hadir disini menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan itu insyaallah perjuangan kita diridah ya Allah insyaallah perjuangan kita diantarkan kepada keberhasilan dan insyaallah perubahan akan terjadi di republik ini dan insyaallah 14 Februari 2024 tercatat sebagai hari perubahan Indonesia matikan rekamannya sekarang tepuk tangan buat semuanya ibu bapak rekaman ini boleh di share boleh dikirimkan kita harus jangkau semua setuju? setuju? tanya lagi nomornya berapa? tangannya angkat ke atas nomornya berapa? namanya? amin wakilnya? amin nih jangan pernah bilang namanya amin ya nanti ke kotak TPS masuk bilik TPS lihatin mana sih amin gak ada ya namanya siapa? saya sering ketemu orang Pak Amin apa kabar Pak Amin salah ya ingat ya jangan sampai ketukar dan ibu bapak semuanya dan ibu bapak semuanya saya ingin sampaikan untuk bekerja ini tidak bisa sendirian mana suara relawan disini? angkat tangannya relawan mana simpatisan mana simpatisan kader partai? angkat suaranya angkat tangannya ibu bapak semuanya semua harus bekerja bersama harus jangkau semua bila di Sumatera Barat menang di masyarakat Minang menang karena bukan hanya berada di Jumata Barat betul? warga Minang ada seluruh Indonesia hari Sabtu lalu saya berjumpa dengan masyarakat Minang perantauan yang berkumpul di Jakarta dan mereka mendeklarasikan sikap yang jelas bahwa masyarakat Minang selalu berada di rombongan perubahan selalu di rombongan perubahan walaupun ada dulu yang di rombongan perubahan sekarang tidak lagi di perubahan betul? ya masyarakat Minang bukan pilih orangnya saja tapi pilih peru siapapun orangnya gagasannya peru dan ini harus kita jaga sama-sama siap jaga sama-sama? baiklah ibu sekalian saya hormati kita harus jaga bersama supaya semangat juang ini tetap hidup tetap terjaga sampai 14 Februari dan secara khusus kita harus kerja bersama-sama izinkan saya mengundang ketua tim pemenangan daerah Sumatera Barat untuk maju ke depan Bapak Rahmat Saleh saya juga ingin mengundang ke depan Gubernur kita Kebanggaan kita Ketua DPP KS Buya Mahyaldi untuk maju ke depan saya ingin mengundang saya ingin mengundang Ketua Umum DPP Partai Umat Bapak Rito Rahmadi silahkan maju ke depan juga Ketua DPP Nasdem Bapak Fadli Amran Ketua DPP PKS Bapak Firdaus yang tak terlihat wajahnya kalau dia memutuskan mematikan amplifier selesai acara ini selesai acara ini betul tidak? ya dalam kontestasi ini Anies dan Muhaimin